Silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya Uniko Pantiang Alit Pakaryaniro Nenabur Garwane Aburirah Bok Samirah Namaneki Dedukuh Burirah Dusun Tangkilan Sedangkan Aburirah sudah pula menikah diambil menantu orang Ampel Denta Kiai Kusen namanya hanya orang biasa pekerjaannya Tani Istri Aburirah bernama Mbok Samirah Aburirah lantas menetap di Dusun Tangkilan Babat Tanah Jawa Pasisiran Pupoh Tiga Roneng Kamal Kode 11 Kabar pecahnya perang di Tuban sampai juga di Banger Para santri dari Tuban dan beberapa centeng Hajikan Engco tampak resah saat bekerja mendirikan bangunan rumah dan kudang Keresahan juga hingga di hati Nyi Adem Manila Berkali-kali dia menyampaikan kecemasannya Kalau-kalau kerusuhan merembet kelasem Keresahan yang sama juga melanda diri putri satu-satunya di Kedekusen Nisha Miroh Begitu juga dengan Nyi Kedekusen dan Mertuaki Kedekusen Mereka tampak tak tenang Nisha Miroh memikirkan nasib ayahnya Nyi Kedekusen memikirkan nasib suaminya Mertuaki Kedekusen memikirkan nasib menantunya Selain memikirkan nasib satu orang yang sama Mereka juga khawatir Kalau-kalau keselamatan mereka di Banger terancam Namun kenyatangan 50 prajurit berkuda Dari Keling menuju Banger Menenangkan keluarga di Kedekusen Pasukan Keling membawa surat alasan Gagiratim Rahman Yang telah mengirimkan surat kepada mamanya Bre Kertabumi Untuk memohonkan perlindungan bagi Kedekusen Dan gumuh berikut keluarga mereka Nama besar Bre Kertabumi Akan sanggup membuat para pengganggu mereka berpikir dua kali Jika ingin mengganggu orang-orang yang telah dihitunginya Sosok Bre Kertabumi Memang lebih terkenal diantara orang-orang atas angin Daripada bangsawan Majapahit yang lain Seringnya dia mengirim putusan menghimpah Ke beberapa negeri tetangga Membuat namanya lebih tersohor di telinga para bangsawan atas angin Bahkan karena itu pula Ada sebagian menyalahpahami Bahwa Bre Kertabumi Adalah Raja Majapahit sendiri Sepasukan Keling yang tiba-tiba Segera diberima oleh Raden Rahman Bukan suatu kebetulan Jika pasukan ketidak itu dimimpin oleh Raden Aryabuna Orang kepercayaan Bre Kertabumi Yang pernah diutus menyerangkan Doja dua tahun silam Untuk membawa Almarhum Syekh Ibrahim Al-Akbar ke Jawa Kehadiran 50 pragerit ketidak Tentu saja mengujudkan para santri dan para genteng kita Hampir saja mereka menghentikan pekerjaan mereka Jika tidak segera mengetahui Bahwa pasukan yang datang adalah pasukan dari Keling Raden Aryabunga turun dari kudanya Dan Raden Rahman beserta Raden Agurera Sudah menyambut pandangan rumah barunya Saya menghadap Raden Ujar Raden Aryabunga Sembari memberikan sembah dada Dan langsung dibalas serupa oleh Raden Rahman Dan Raden Agurera Silakan langsung masuk ke dalam kakmas Ucap Raden Rahman Dengan senyum yang mengembang Ketikanya berpelukan Dan langsung masuk ke dalam 50 pragerit Keling Segera diberi tempat istirahat Para santri wanita Yang dibawa dari tuban Menyuguhi mereka dengan degan Dan berbagai panganan ringan Di dalam Permadani Persia Telah tergelar dengan sirih pinang Yang disajikan di tengah-tengah Raden Rahman Raden Rahman segera mempersilahkan Raden Aryabunga duduk Ketiganya segera duduk bersilah Bagaimanakah kabar Pamanda dan bibi kangmas Tanya Raden Rahman Raden Aryabunga tersenyum Atas suara nugerah yang agung Kanjeng Gusti Brikertabumi Dan kanjeng Dewi Amorowati Senantiasa sehat Dan tak kurang suatu apapun Raden Terdengar gumam hamdalah Dari bibir Raden Rahmat Dan Raden Aburera Dan bagaimanakah kabar Raden berdua Di tempat baru ini Kerasankah Raden Rahmat Dan Raden Aburera tersenyum Dimanapun kami memijakkan kaki Asal dekat dengan laut Kami akan betah kangmas Raden Aryabunga tersenyum Berbeda dengan saya Dimanapun ada prajurit Di sana saya baru betah Tawa berderai dari mereka bertiga Oh iya Raden Kedatangan saya kemari Adalah untuk membawa surat khusus Dari Kanjeng Gusti Brikertabumi Sebagai balasan atas surat yang telah Raden Mengirimkan ke Keling Raden Aryabunga sejenak mengeluarkan segulung lontar yang terbungkus kotak berwarna merah Diberikannya penghormatan sejenak kepada kotak itu Sebagai penghormatan kepada penguasa Keling Yang telah menggoreskan pengrupak di atas lontar tersebut Kemudian gulungan itu diserahkan kepada Raden Rahmat Raden Rahmat memberikan sembah sejenak untuk menghargai pamandanya Yang telah menulis surat tersebut Baru kemudian menerimanya Dia membuka gulungan lontar di sana dan membaca isinya Senyum bahagia segera mengembang dari bibir Raden Rahmat Betapa banyak sekali kebaikan pamanda Brikertabumi Kepada keponakannya ini Tak mungkin saya bisa membalasnya secara setimpal Berkaca-kaca mata Raden Rahmat Raden Aryabunga menundukkan kepalanya Secara lisan tolong sampaikan terima kasih dan sembah sujud tak terhingga Dari keponakannya ini kepada pamandakang mas Raden Aryabunga memberikan sembah Gulungan lontar dimasukkan kembali ke tempatnya oleh Raden Rahmat Kemudian disimpan di balik jubah Berarti sebentar lagi Kigedekusen dan kawalan prajurit Kahuripan Akan diantarkan kemari Begitulah Raden Atas desakan kanjeng Gusti Brikertabumi Rani Kahuripan akhirnya membebaskan Kigedekusen Bahkan Rani Kahuripan juga mengampuni kesalahan Gumoh Seorang tanda biasa Kahuripan Semua atas desakan kanjeng Gusti Brikertabumi Mata Raden Rahmat masih berkaca-kaca Sedangkan keluarga Gumoh Kanjeng Gusti Brikertabumi menjamin keselamatannya Sepasukan keling akan dikirim di Kuhu Hanyar untuk menjemput keluarga tanda tersebut Dan akan segera dibawa kemari Alhamdulillah Tangis Raden Rahmat tak bisa lagi dibendung Meneteslah air bening dari kelopak matanya Raden Aburirah ikut menangis Semuanya larut dalam keharuan tak terperi Raden Rahmat tak henti-hentinya Memanjatkan syukur atas kebaikan yang telah diterimanya Dari pamandanya tersebut Keheningan sejenak meraya Ketika keharuan sudah sedikit surut Raden Rahmat menarik nafas dan berkata Oh ya Kang Mas Bagaimana kabar Tuban Raden Aryabungah kini yang ganti menghela nafas Darah tertumpah di sana Raden Sungguh sangat disesalkan Kabar terakhir yang saya terima Tuban sekarang terkepung dan tergesak Raden Rahmat tercenung Penyerangan serempak terjadi di empat arah Tenggara, Timur Laut, Barat Laut, dan Barat Gaya Begitu pasukan Tuban sibuk menghadapi serangan beruntun tersebut Ada sepasukan lain bisa masuk melalui arah selatan Kini pasukan dari selatan telah merangsek menuju kota Tuban Adakah Pangeran Miram Naja ikut memperkuat barisan Tuban Demikianlah yang saya dengar Ada sirat kekhawatiran di hati Raden Rahmat ketika mendengarnya Namun Raden Aryabungah kembali angkat bicara Ada-ada rahasia yang perlu saya sampaikan Dan saya yakin Raden berdua sangat bisa dipercaya Raden Rahmat dan Raden Aburirah memicinkan mata Apa itu kamas Raden Aryabungah menarik nafas sejenak Pasukan Kelik dan Pasukan Pamotan akan berdengar secara biar-biar Untuk memperkuat barisan Tuban Raden Rahmat dan Raden Aburirah sedikit terkejut Dan sayalah yang akan memimpin Pasukan Kelik Raden Koko Raden Aburirah menyelah tiba-tiba Raden Rahmat menoleh ke arah atin sepukunya Untuk kali ini Izinkan aku berangkat ke Tuhan Aku akan bergabung dengan Pasukan Kelik Lanjut Raden Aburirah Terkejut Raden Rahmat maupun Raden Aryabungah mendengarnya Sesaat Raden Rahmat terdiam Rupanya dia tengah menimbang minta sesuatu Koko Biarlah aku saja yang akan berangkat dengan beberapa santri putan Jangan khawatirku Adikmu ini mahir olah keprajuritan juga Adikmu ini juga seorang kesatria Walau masih belum terlalu lama tinggal di Tuban Namun bumi Tuban telah menghidupiku Adalah kewajiban seorang anak manusia Untuk membela bumi tempatnya memperoleh makanan dan minuman Raden Rahmat masih terdiam dan akhirnya dengan suara berat Raden Rahmat bergabung Raden Rahmat bergabung Jika memang sudah ular dekat bergabung Berangkatlah Raden Rahmat bergabung Raden Aburirah langsung mencium tangan kakak sepukunya Terima kasih kau Restu sudah cukup untuk meluat besar hati Kata Raden Aburirah dengan suara mengetar Raden Aryabungah tertumpu Kang Mas Raden Rahmat ini berkata kepada Raden Aryabungah Gambar Raden Jaga adik saya sebaik-baiknya Dengan sepenyak jiwa raga saya Raden Raden Rahmat menganggung sembari menarik nafas Sebenarnya sungguh sangat disayangkan Jika peperangan seperti ini harus kecah Raden Aryabungah menyesah Begitulah Raden Perang saudara terus-menerus terjadi Majapahit yang jaya Lama-kelamaan akan teropos jika seperti ini terus Dalam masa-masa seperti ini Memang sangat diperlukan seorang tokoh kuat Yang disegani oleh seluruh bangsawan Majapahit Semacam rakyat Mahapati Amangkukumi Gajah Mada dulu Sungguh sangat disayangkan Terdengar ketir suara Raden Aryabungah Banyak-banyak berdoa memohon kepada yang agungkan mas Kata Raden Rahmat dengan suara datar Ya Raden Hanya itu sekarang yang bisa saya lakukan Semua terdiam Terbawa arus pikirannya masing-masing Diam mereka terusik oleh suara dari luar Seorang santri telah duduk di depan pintu rumah Sembari memberikan sembah dan berkata Ampun Raden Rombongan dari kuah nyar telah tiba Raden Rahmat mencoba melihat keluar Kemudian segera bangkit berdiri Diikuti Raden Aryabungah dan Raden Aburirah Santri yang memberikan laporan segera undur diri Di melataran Ada 10 prajurit Yang mengiring dua buah gerobak Pastinya keluarga gunguh dari kuah nyar berada di dalamnya Seseorang berlari gumbira Seseorang yang bertelanjang dada Yang menghentikan pekerjaannya Dan langsung berlari menyambut buah gerobak itu Begitu melihat saudara-saudaranya berada di dalamnya Seseorang itu Pak lain adalah umum Seluruh prajurit buah yang baru datang Segera memberikan sembah Begitu melihat sosok rahim Aryabungah Berada di sana Kemudian mereka menggabungkan diri Dengan teman-temannya yang lain Yang sudah terlebih dahulu tiba Sore harinya Datang pasukan kahuripan mengantarkan Kibu Gepusen Betapa gembira istrinya Mertuanya Dan Wisha Miroh Putri sematawayang Kibu Gepusen Mereka benar-benar berucap syukur Kepada Allah mereka Dan berterima kasih kepada Raden Rahman Kibu Gepusen sendiri telah bersumpah setia kepada Raden Rahman Untuk tetap menjadi pengikut pangeran campah tersebut Pada malam harinya Aulia dari tanggilan itu memohon menghadap secara pribadi kepada Raden Rahman Pada kesempatan itu Dia mengutarakan niatnya untuk menyerahkan putri satu-satunya Nisa Miroh Untuk diperistri oleh adik sepukur Raden Rahman Raden Agulerah Mendengarnya Raden Rahman tak bisa memberikan jawaban segera Sebelum bertanya kepada adik sepukunya Keesokan harinya Raden Rahman mengatakan maksud Gepu Gepu Gepusen Kepada adiknya Mendengar puturan kakak sepukunya Raden Agulerah meminta waktu untuk memutuskannya Hingga sepulangnya dari Iban nanti Ketika Raden Arya Gunah mohon undur diri Raden Agulerah beserta lima puluh santri kukan Ikut gulang mohon pami Mereka sudah tak sabar untuk bergabung ke dalam barisan prajurit kukan Ceritan percekan tertingar memilukan Ketika sebuah bajokan mengenai sebuah leher penyantuan Tubuh yang memuat leher itu seketika mendelosor ke tanah Mengejang-nejang meregang nyawa Darah muncrat sejenak dari lehernya yang nyaris putut Lalu mengalir beras sampai darahnya habis Nasuh! Kirik! Maju kamu! Seseorang nisuk-nisuk dan langsung menerjang Pertempuran yang kecah pada tengah hari itu Benar-benar sengit Pasukan bercadar yang terus merayu satu kota kuban Di hadang oleh semasukan muda Gerak pasukan bercadar sudah hampir mendekati kota Perlahan namun pasti Pasukan kuban yang terpisah mundur ke arah kota Pasukan bercadar membentuk susunan barisan cakra Jumlah mereka ribuan Pasukan hamuk kuban sudah tercerai-gerai Kini pasukan berkuda yang mengadang laju mereka Di sisi tenggara Pasukan supet kiri sudah terpotong akibat desakan pasukan bercadar dan imur laut Di sana supet kiri tukban sudah mulai pocar kacir Sedang yang masih bertahan adalah pasukan supet kanan Yang menghadapi perangan dari barat daya dan barat laut Pasukan pangeran Wirabraja masih bisa bertahan Bersama sembilan ratus orang Cina yang dibawanya Ditambah seribu orang Cina dari tandes Dia mengamuk dengan bidang di tangan Gerakan mereka lincah bagai belalang Tak sedikit dari mereka yang menguasai jurus-jurus kungfu Ilmu bela diri dari tanah Tiongkok yang mengandalkan kecepatan dan kekuatan Prajurit-prajurit lasem Yang ikut dalam barisan pasukan bercadar tersebut bertambah Perlahan-lahan pasukan Cina dan pasukan supet kanan tukban mundur Mayat-mayat bermulit kuning dan bermata sipit Mulai terlihat di sana-sini Dengan darah yang menyimbahi tumbuh mereka Pegi kemarahan terus terdengar dari pasukan berjadar Bantai gedibal atas angin Bantai gedibal atas angin Terlihat mereka Pangeran Mirabraja menggerap marah dan berteriak kencang Aku orang atas angin Siapa berani maju Sini Aku potong kepala kalian Bangsa Pangeran Mirabraja menerjang dengan kodanya Melihat Pangeran Lasem itu merangsat dengan berani Pasukan Cina langsung mekar semangatnya Mereka bersorak-sorak ikut merangsat maju Pangeran Mirabraja mengamuk dengan pegang di tangannya Seorang pemimpin pasukan berjadar Menyibat kerumunan dan segera menghampiri Pangeran Lasem itu dan berteriak Aku lawanmu Pangeran Mirabraja membelalak dan memagi Maju sini bajingan Dengan auman keras Pemimpin pasukan berjadar Langsung menerjang Pangeran Mirabraja dengan kodanya Dua pegang mereka beragi Sedemikian kerasnya Hingga mengeluarkan percikan api di bidara Tangan masing-masing sampai tergetar Pangeran Mirabraja menggerak marah Sempat dia menyakitkan pegangnya ke seorang prajurit berjadar Yang tidak menusuk dari belakang Satu-satutan mengenai leher dan membuat sosok yang tidak menyerangnya Tumbang german di darah Dia segera memutar haluan kodanya Dan kembali menerjang pemimpin pasukan berjadar Sahetan terayun telak dan tepat mengenai gagalawan Namun Pangeran Mirabraja memekik ketika mengetahui pedangnya Tak mampu melukai tubuhnya Pedang tiongkoknya yang panjang dan tajam Seperti membentur patu cadas Tak ada darah Bahkan luka pun tidak Habiskan besimu cumuk Kata pemimpin pasukan berjadar itu Sembari terkekeh-kekeh mengejek Dia memutar pedangnya Dan menyaputkan ke leher Pangeran Mirabraja Pangeran Mirabraja menggeram dan menangkis serangannya Bunyi beradunya dua logam kembali terdengar menyaring Hampir saja Pangeran Mirabraja terjatuh Karena kerasnya taman penyang lawan yang ditangkisnya Dia lalu menarik tali kekang kudanya Berputar hendak menerjak Namun dilihatnya Prajuritnya satu demi satu tumbang ke tanah Dirinya benar-benar terkesak Segera dia angkat pedangnya dan berteriak Mundur! Mundur! Seluruh prajurit pasukan tuban bergerak mundur Kocar kacir Satu dua orang terpapas pegang-pegang sekarat Pasukan tuban bergerak mundur Diikuti pasukan supit kanan Pasukan bercadar bersorak-sorak Pemimpinnya tertawa tergelak-gelak Melihat pasukan tuban pun tanpa Memundurkan diri Di sisi barat daya Ketalahan serupa terjadi Pasukan supit kanan bergerak mundur Pasukan bercadar terus merangsat maju Dengan susunan barisan Garuda-Wyuha Mereka mempermainkan pasukan tuban yang kocar kacir Bagai seekor Garuda Mempermainkan anak ayam Sesekali sayap kanannya menyerang Kemudian bertahan di tempatnya Menyusul sayap kiri menyerang Bertahan di tempatnya Lantas kepalanya menyerang Begitu seterusnya Pasukan tuban di sisi barat daya Benar-benar terkesak hebat Sorak-sorai kemenangan Terdengar gegap gumpita Mayat-mayat tumpang tindih Dengan darah yang membasahi tanah Terima kasih telah menyerang Terima kasih telah menyerang Terima kasih telah menyerang Terima kasih telah menyerang